8 NADA NAGA LANGIT Melihat enam zombie hijau berusaha melarikan diri, mata siaping berkilat dingin. Berdiri di tempat, dia menyalurkan energi ke dalam dantiannya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara gemuruh. Wu, Gu, Ba, Bu, Ya, 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 Ya. Dalam sekejap, gelombang suara besar datang dari kehampaan, seperti auman naga surgawi. Faktanya, setiap gelombang suara diringkas menjadi suku kata, meledak ke segala arah. Gelombang suara melonjak dan mengambil bentuk fisik. Tanah juga hancur oleh gelombang suara. Retakan yang mengerikan muncul, dan kerikil berterbangan ke segala arah. Pemandangan ini seperti dilanda topan berkekuatan lebih dari 10. Ia memiliki kekuatan yang menakjubkan. Aduh, kepalaku sakit. Teknik membunuh suara macam apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Rasanya tubuhku seperti dipotong oleh pisau atau pedang. Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Tidak, tidak, tidak. Saya masih ingin menjadi raja zombie. Saya ingin menjadi raja zombie dan memerintah puluhan ribu pasukan. Bagaimana saya bisa mati sekarang? Zombie hijau bahkan tidak berhasil mengambil beberapa langkah sebelum mereka diselimuti oleh kekuatan. Gelombang suara mengguncang tubuh mereka ribuan kali, belum lagi mengandung kehendak spiritual siaping. Bagi makhluk undet yang memiliki atribut yin ini, serangan yang mengandung kekuatan spiritual sangatlah fatal. Itu juga salah satu serangan paling merusak yang tidak dapat dibendung sama sekali. Faktanya, ketika siaping adalah seorang kultifator cakrawala petarung 5, kekuatan gelombang suara sudah sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan batu. Sekarang dia telah maju ke cakrawala petarung 6, itu bahkan lebih menakutkan. Satu suara gemuruh sudah cukup untuk menghancurkan batu menjadi debu. Bang-bang-bang. Hanya dalam sedetik, mereka tidak dapat bertahan lagi. Tubuh mereka serasa ditusuk ribuan pisau, dan jiwa mereka serasa dihujani ratusan palu. Tubuh mereka meledak berkeping-keping di udara. Setiap bagian tubuhnya terbang seperti peluru, hancur berkeping-keping dan membombardir tanah berbatu di sekitarnya, menciptakan lubang yang dalam. Selain itu, daging dan darah zombie ini mengandung kekuatan korosif. Seperti asam sulfat, mereka merusak tanah dan menciptakan lubang. Saat ini, udara dipenuhi bau busuk. Zombie hijau semuanya hancur. Pada saat ini, 5 hingga 6 manik energi yin seukuran buah anggur muncul di tanah, berputar di tanah. Tidak buruk, tidak buruk. Siaping meraih dengan tangannya yang besar dan segera meraih 5 atau 6 manik energi yin. Dia tahu bahwa bahkan manik energi yin dibagi menjadi beberapa tingkatan. Itu adalah manik energi yin tingkat dasar, menengah, dan tingkat lanjut. Jelas sekali, 6 zombie hijau ini memiliki budidaya surga ketujuh dari alam seniman bela diri. Manik-manik yin ki yang mereka tinggalkan pastilah manik-manik yin ki bermutu tinggi. Energi yang terkandung di dalamnya 4 hingga 5 kali lipat dari manik yin ki kelas menengah. Setiap manik bernilai 50 poin. Manik energi yin tingkat menengah bernilai 10 poin. Hem, benda apa ini? Siaping melihat sekeliling dan segera melihat peti harta karun besar di sudut. Itu tampak sangat megah dan sepertinya berisi semacam harta karun. Dengan keras, dia melangkah maju dan menamparnya dengan telapak tangannya, segera mengguncang peti harta karun itu hingga terbuka, memperlihatkan isi di dalamnya. Peti harta karun diisi sampai penuh dengan manik-manik yin ki, memancarkan yin ki yang padat. Siaping memeriksanya dengan cermat, ada total 30 manik yin ki bermutu tinggi, 150 manik yin ki tingkat menengah, dan lebih dari 1000 manik yin ki tingkat rendah. Mutiara energi yin ini seharusnya dikumpulkan oleh General Zombie sendiri. Dikatakan bahwa zombie-zombie ini bahkan akan membunuh satu sama lain karena mereka akan melahap jenis mereka sendiri dan melahap kekuatan manik yin ki, memungkinkan mereka berevolusi lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Di ruang seperti pegunungan Gloomy Cors, hanya semakin kuat makhluknya, semakin besar wilayahnya, semakin banyak bawahannya, dan semakin banyak sumber daya yang bisa mereka tempati. Seperti yang kuduga, aku harus memasuki makam besar dan membunuh General Zombie untuk menghasilkan banyak uang. Jika aku membunuh tentara kerangka di luar, tidak peduli berapa banyak yang kubunuh, aku tidak akan mendapatkan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Titik-petik dua, siaping tersenyum, dia sangat gembira. Hanya manik yin ki di peti harta karun ini yang bernilai ribuan poin. Dia tidak tahu berapa banyak manfaat yang didapat. Bahkan jika dia tidak membawanya kembali ke sekolah untuk ditukar dengan poin dan menggunakannya untuk kultivasinya sendiri, itu akan menghemat waktu kultivasinya selama beberapa bulan. Itu akan membantunya mengisi titik akupuntur ke enamnya dengan truki dan dengan cepat maju ke surga ke tujuh. Dia tidak akan melupakan konflik dengan Su Huajian dan yang lainnya. Jika dia bertemu dengan para senior itu lagi, dia pasti akan membunuh mereka. Dia selalu mengingat dendam ini. Menyaring. Siaping meraih enam mutiara energi yin bermutu tinggi dan segera menyempurnakannya. Sejumlah besar energi murni mengalir ke tubuhnya, terus-menerus mengisi titik akupuntur ke enamnya. Kisejati di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan, membuat suara hualala. Hem, sepertinya aku hanya bisa memurnikan enam mutiara energi yin bermutu tinggi hari ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Siaping membuka matanya, memancarkan sedikit cahaya yang menakutkan. Dia merasa bahwa kisejati di tubuhnya telah meningkat satu tingkat. Dan enam mutiara energi yin tingkat tinggi dapat menghemat waktu budidayanya lebih dari sebulan. Tapi tubuh bisa menyerap energi ini setiap hari, ada batasnya. Inilah yang disebut terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Dia harus menunggu tubuhnya memurnikan energi ini sepenuhnya sebelum dia dapat terus menyerapnya keesokan harinya. Saya ingin tahu bagaimana kekuatan saya sekarang. Siaping menyimpan peti harta karun di cincin spasialnya. Matanya bersinar, dia ingin menguji kekuatannya. Bang! Tiba-tiba, Siaping meninju, kekosongan bergetar, dan meninju dinding di depannya. Truki mengembun, dan tiba-tiba sebuah lubang besar muncul di dinding batu di depannya. Batu-batu yang hancur terguling. Bahkan beberapa pecahan batu diubah menjadi bubuk, menunjukkan kekuatan penghancur yang kejam. Kekuatan yang sangat kuat. Siaping mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara letupan. Dia bisa merasakan bahwa dia 40 hingga 50 persen lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan pada jarak 200 meter, dia masih bisa membunuh musuh dengan satu pukulan, menghancurkan organ dalam musuh. Tidak hanya kekuatannya, bahkan kekuatan mentalnya pun meningkat pesat, dan persepsinya terhadap dunia juga menjadi lebih jelas. Wus! Siaping berlatih seni bela diri di tempat, menampilkan teknik tinjunya sendiri, terus-menerus menguasainya, membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang eksplosif saat ini. Sosoknya muncul di seluruh ruangan. Sepuluh menit kemudian, tanah istana berantakan, berlubang di mana-mana. Namun setelah latihan semacam ini, dia sedikit banyak telah beradaptasi dengan kekuatan dan kecepatan tubuhnya saat ini. Sudah waktunya untuk keluar. Siaping menarik nafas dalam-dalam, menstabilkan ki sejati di tubuhnya. Sosoknya bersinar, dan dia berlari keluar. Pada saat ini, di luar gunung, Jiang Yarudan yang lainnya terus-menerus membunuh tentara kerangka, zombie, dan monster lain yang muncul dari rawa hitam di dekatnya, mendapatkan mutiara energi Yin satu demi satu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Siaping setelah memasuki makam. Tidak ada hal buruk yang terjadi, bukan? Dia sudah lama berada di sana, dan dia masih belum keluar. Dia seharusnya baik-baik saja. Bukannya kalian tidak tahu seberapa kuat kakak. Kami tahu, tapi selalu ada hal yang tidak dapat diprediksi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu mungkin saja terjadi. Memang. Jika Siaping masih belum keluar, kami akan masuk dan melihatnya. Jiang Yarudan, Curong, Namong Wu, Feng Hetang, dan yang lainnya sedang berdiskusi. Mereka terus-menerus membunuh lebih dari seribu tentara kerangka dan zombie, dan seni bela diri mereka menjadi semakin mahir. 322. Kakak, kamu keluar. Melihat Siaping keluar, Feng Hetang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Apakah terjadi sesuatu setelah mati? Mereka masuk dalam waktu yang lama. Curong bertanya dengan cemas. Jiang Yarudan Namong Wu juga memandang Siaping pada saat yang sama, seolah mencoba melihat apakah dia terluka. Saya baik-baik saja. Siaping melambaikan tangannya. Alasan mengapa saya tidak keluar untuk waktu yang lama adalah karena saya memahami sesuatu dan berkultivasi di dalam untuk jangka waktu tertentu. Apa? Mendengar ini, Jiang Yarudan yang lainnya terkejut. Mereka juga bisa merasakan aura Siaping berbeda dari sebelumnya. Itu tingkat yang lebih kuat, seperti binatang buas yang tak tertandingi. Sial, monster ini berhasil menerobos lagi. Mereka semua terdiam. Mereka merasa terobosan Siaping tidak ada bedanya dengan minum air. Itu terlalu cepat, terlalu mengejutkan. Hem. Tiba-tiba, Siaping merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Keluarlah. Jangan mengira aku tidak akan mengetahui keberadaanmu hanya karena kamu bersembunyi di dekat sini. Kamu tidak bisa menyembunyikan niat membunuh dariku. Jiang Yarudan yang lainnya terkejut. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Namun, Siaping jelas bukan tipe orang yang berbicara sembarangan. Dia pasti menemukan sesuatu. Wus. Pada saat ini, dari balik batu besar di kejauhan, sosok-sosok segera muncul. Setidaknya ada tujuh belas atau delapan belas orang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat dan berjalan dengan langkah megah. Angka-angka ini setidaknya berada di lapisan surgawi ke-6 dari alam bela diri. Yang terkuat berada di lapisan surgawi ke-8 dari alam bela diri. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah mereka bermandikan darah. Entah berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Dan orang yang memimpin secara mengesankan adalah L.V. Weihai. L.V. Weihai, apa yang kamu coba lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke tempat ini? Curong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah pada L.V. Weihai. Dia secara naluriah merasa bahwa orang-orang ini datang ke sini dengan niat buruk. Jadi, dia ingin menang dengan menunjukkan kekuatan dan membuat orang-orang ini merasa bersalah. Apa yang ingin aku lakukan? L.V. Weihai mencibir. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. Dia menatap tajam ke arah Siaping. Bukankah sudah jelas? Apakah menurutmu setelah mempermalukanku di bandara? Inilah akhirnya. Apakah kamu bercanda? Kamu membuatku? L.V. Weihai, kehilangan begitu banyak muka di depan banyak orang. Jika kamu tidak membayar harganya, masalah ini tidak akan pernah berakhir, mengerti. Dia mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Jelas sekali dia sedang menahan amarahnya. L.V. Weihai, jangan melangkah terlalu jauh. Namong Wu berkata dengan suara yang dalam, di bandara, itu hanya perkelahian. Semua orang bisa menyelesaikannya sambil makan. Tidak perlu membuat dendam hidup dan mati. Kita semua adalah teman sekelas, jadi mengapa harus berkelahi dan membunuh satu sama lain? Lainnya. Dia mengemukakan sarannya, berharap mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Betul, betul, seperti kata pepatah, jika tidak bertengkar, kalian tidak akan saling mengenal. Banyak teman yang telah melalui hidup dan mati bisa mengenal satu sama lain dengan cara ini. Guru kami juga mengajarkan kita harus rukun dan tidak marah. Feng Hetang berteriak. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. L.V. Weihai telah membawa begitu banyak orang ke sini, dan semuanya sangat kuat. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik di surga ke-8 dari alam seniman bela diri. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Apalagi tidak ada orang di sekitar. Bahkan jika dia meninggal di sini, tidak akan ada yang tahu, dan sekolah tidak akan bisa melanjutkan masalah tersebut. Aku akan memakan adikmu. Ekspresi L.V. Weihai sangat ganas saat dia mengertakkan gigi. Kamu memukuliku seperti anjing mati di depan banyak orang. Kamu kehilangan muka. Tahukah kamu apa yang orang-orang di luar memanggilku sekarang? Mereka sebenarnya memanggilku L.V. Suihuo. Berbicara sampai titik ini, dia melihat ke langit dan meraung. Mereka mengatakan bahwa saya, pembangkit tenaga listrik di alam seniman bela diri surga ke-7, dengan mudah dikalahkan oleh pembangkit tenaga listrik di surga ke-5. Rekor pertempuran semacam ini adalah terlalu berlebihan. Jika ini tidak palsu, lalu apa itu? Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa kultivasi saya meningkat dengan meminum pil. Sebenarnya saya tidak punya kemampuan sama sekali. Kalau tidak, mengapa saya kalah telak? Katakan padaku, jika aku tidak memukulmu sampai mati, wajah apa yang akan aku, L.V. Weihai, miliki. Apakah aku akan tetap menjadi laki-laki? Wajahnya memerah dan sangat ganas. Agak menyedihkan. Feng Hetang pun mengakuinya. Ia mengemukakan sarannya sendiri, tetapi semuanya bisa diselesaikan. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan uang, jangan ragu untuk mengatakannya. Kakaku tidak kekurangan uang. Dia menepuk dadanya, menunjukkan tampilan yang kaya dan sombong. Selesaikan adikmu. L.V. Weihai sangat marah sampai hidungnya bengkok. Saat ini, mereka telah membentuk kebencian seperti itu. Tetapi bajingan ini sebenarnya ingin menggunakan uang untuk menyelesaikannya. Dia ingin menggunakan uang untuk menghadapinya. Lelucon yang luar biasa. Siapakah L.V. Weihai? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga raja. Bisnisnya mencakup seluruh Cloud Realm. Dia bisa masuk seribu besar daftar orang kaya manusia. Dia punya banyak uang. Bagaimana mungkin giliran para bajingan ini yang melemparkan uang padanya? Hari ini, tidak peduli apa yang kamu katakan atau apa yang ingin kamu lakukan, kamu tidak bisa lepas dari kematian. L.V. Weihai mengertakan gigi, aku akan membiarkanmu mati untuk memberitahu para bajingan Universitas Yan Huang itu bahwa aku, L.V. Weihai, bukanlah seseorang yang bisa terprovokasi sesuka hati. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Tuan muda L.V., jangan bicara omong kosong dengan orang-orang ini. Bunuh saja mereka, jangan sampai ada orang yang lewat di dekatnya dan menimbulkan masalah besar. Seorang pria dengan bekas luka pisau berdiri dan berkata. Dia sangat kedinginan dan memiliki budidaya surga ke-8 dari alam seniman bela diri. Dia adalah bos dari kelompok penjahat ini. Mereka adalah organisasi seni bela diri kecil yang mencari nafkah di kota Yinkors. Biasanya mereka akan melalui situasi hidup dan mati di tempat berbahaya ini. Demi uang, mereka akan melakukan apa saja, membunuh orang untuk mencuri harta mereka adalah hal yang biasa. Semuanya adalah penjahat yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dan L.V. Weihai juga menghubungi mereka melalui beberapa koneksi dan mempekerjakan mereka untuk melakukan sesuatu untuknya. Iya, mereka hanyalah orang-orang yang akan mati. Apa gunanya marah pada mereka? Tetapi Tuan Muda L.V., tidak bisakah kita membunuh ketiga wanita ini dan membiarkan saudara-saudara kita bersenang-senang? Benar, tidak mudah menemukan wanita secantik itu. Ini jauh lebih baik daripada mengunjungi rumah pelacuran. Setidaknya kita tidak perlu mengeluarkan uang. Penjahat itu mencibir lagi dan lagi. Mereka menatap siaping dan yang lainnya seolah-olah sedang melihat kura-kura di dalam toples. Mereka mengira kelompok orang ini tidak bisa lepas dari telapak tangan mereka. Mereka memiliki begitu banyak orang dan budidaya seni bela diri mereka bersifat tirani. Satu pukulan dari masing-masing sudah cukup untuk mengalahkan siaping dan yang lainnya hingga menjadi pasta daging. Terserah, selama kamu membunuh siaping, aku bisa membiarkanmu makan sup wanita-wanita ini. Sikap L.V. Weihai sangat santai. Baginya, betapapun cantiknya seorang wanita, itu hanyalah pakaian yang bisa dibuang sesuka hati. Kelompok bajingan ini. Jiang Yaru mengepalkan tangannya. Dia tahu mereka tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Pihak lain ingin membunuh mereka. Keinginan orang-orang ini bagaikan baja. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka tidak dapat mengubah pikiran mereka. Dia tidak mengira L.V. Weihai akan begitu kejam. Dia sebenarnya membawa begitu banyak orang. Tetapi bahkan jika dia mati, dia akan membuat kelompok penjahat ini membayar mahal. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menghela nafas, sayang sekali. Sepertinya tidak mungkin untuk bertukar pikiran denganmu. Di dunia ini, siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah orang yang berakal sehat. Beri alasan pada adikmu. Bicaralah dengan Raja Neraka. 323. Ini sudah berakhir. Feng Hetang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melihat pihak lain bergerak. Si Botak Sialan itu adalah ahli surga ketujuh di dunia seniman bela diri. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius seperti L.V. Weihai, dia tetap dianggap kuat. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari mereka, yang berada di surga ketiga dunia seniman bela diri. Apalagi si botak ini hanya salah satunya, tergolong biasa saja. Jika sekelompok dari mereka menerkam mereka, mereka pasti mati. Kalian semua, matilah, bajingan ini. Wajah L.V. Weihai galak saat dia menatap siaping. Alasan mengapa dia mempertaruhkan tubuhnya untuk datang ke pegunungan Gloomy Kors adalah untuk melihat siaping mati kesakitan dengan matanya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Pergi ke neraka. Si botak berteriak dengan marah. Dia mengoperasikan ki di tubuhnya dan melompat dari tempatnya berdiri. Kekuatan besar menyebabkan tanah retak. Dari otot-otot yang menggembung di tubuhnya, terlihat betapa dahsyatnya kekuatan pukulannya. Bahkan seekor gajah pun bisa dengan mudah dipukuli sampai mati. Kekuatan pukulannya sangat mencengangkan. Menghadapi serangan si botak, siaping tanpa ekspresi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba meninju udara. Pukulan ini diringkas dengan kekuatan kinya. Udara bergetar dan kekuatan besar mengepal. Samar-samar, awan singa terdengar di udara, mengguncang hutan. Pukulan inilah yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Keduanya terpisah ratusan meter dan si botak masih di udara, tidak mampu menjangkau siaping sama sekali. Bahkan Jiang Yarudan yang lainnya dapat melihat ekspresi sombong dan mengerikan dari si botak dan merasakan niat membunuh. Dong! Namun sedetik berikutnya, mata si botak melebar dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini karena pukulan siaping mendarat dengan kuat di dadanya sendiri. Dengan suara puci, dadanya dengan mudah ditembus, dan lubang besar berdarah muncul. Seluruh tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Dengan keras, tubuhnya langsung meledak dan pecah berkeping-keping. Sejumlah besar potongan jatuh ke tanah, berlumuran darah. Si botak sudah mati. Tidak mungkin, dia sudah mati. Hati pria berwajah bekas luka dan yang lainnya bergetar hebat. Mereka tidak percaya sama sekali. Reman botak dianggap sebagai salah satu elit mereka. Dia adalah seorang ahli di surga ketujuh dari alam seniman Beladiri. Dia mahir dalam semua jenis teknik tinju dan memiliki kekuatan tempur yang kejam. Bahkan jika dia bertarung melawan artis Beladiri surga kedelapan, dia masih bisa bertukar beberapa pukulan. Namun saat menghadapi anak ini, ia terbunuh oleh pukulan di udara dan langsung berubah menjadi tumpukan daging cincang. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Dia menjadi lebih kuat. Eleve Weihai bahkan lebih terkejut lagi. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiaoping karena dia baru saja bertarung dengan Xiaoping kemarin. Pada saat itu, Xiaoping hanya berada di surga kelima alam seniman Beladiri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Itu baru satu malam, dan dia benar-benar telah maju ke tahap surga wikenam. Apakah ini sebuah lelucon? Bahkan makan pun tidak bisa secepat ini. Dia sangat merasakan potensi Xiaoping. Dia tampak semakin kuat setiap saat. Meski hanya satu malam, dia masih bisa mengalami perubahan yang menggemparkan. Monster ini. Jiang Yarudan yang lainnya sudah lama mati rasa karena keterkejutannya, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Jika kamu tidak ingin bertukar pikiran denganku dan ingin bertarung dengan tinjuku, maka kamu bisa turun dan berbicara dengan Raja Neraka. Setelah dengan mudah membunuh penjahat botak itu dengan sebuah pukulan, Xiaoping maju selangkah, memutar pinggangnya, berdiri kokoh dalam posisi kuda, dan melancarkan pukulan. Kekuatannya memancar dari kakinya, dan melalui putaran pinggangnya, kekuatan itu disalurkan inci demi inci dalam bentuk spiral. Dari bahu, siku, dan kemudian ke tinjunya, kekuatan besar truki meletus dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh tanah tampak bergetar, dan ledakan mengerikan terjadi di udara. Menghindari. Pria yang terluka itu merasakan kekuatan tirani ini meletus, dan ekspresinya segera berubah. Ini adalah pukulan yang fatal. Bahkan seorang ahli di surga ke-8 dari alam seniman bela diri akan mati setelah terkena pukulan ini. Adapun yang lainnya, tentu saja, sudah terlambat untuk memperingatkan mereka sekarang. Tinju itu seperti segel, dan kekuatan menembusnya, meledak lebih dari 100 meter jauhnya. Ketiga penjahat yang berdiri di depan bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka terkena pukulan ini secara paksa. Bang, bang, bang. Ketiga penjahat itu bahkan tidak sempat berteriak. Mereka berdiri di tempat yang sama, dan kekuatan tinju menembus dada mereka, dan tubuh mereka meledak begitu saja, berhamburan ke tanah, mewarnai tanah menjadi merah. Tidak, tidak, tidak. Tria yang terluka dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, dan hati mereka sangat marah. Mereka menyaksikan tanpa daya saat ketiga rekan mereka terbunuh dengan sebuah pukulan, dan kematian mereka tidak ada artinya. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka sekarang. Bajingan terkutuk, Pergilah ke neraka. Kamu harus membayar harga karena membunuh Liuki dan yang lainnya. Pergilah ke neraka, aku harus membunuhmu, Bajingan. Kelompok pembunuh menjadi gila, dan mereka tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka. Dalam sekejap, tujuh atau delapan pembunuh melompat keluar, menyerang dari segala arah dengan aura arogan. Ada yang memegang tombak panjang, ada yang memegang pedang besar, ada yang memegang pedang, dan ada pula yang menggunakan tangan kosong. Masing-masing dari mereka meletus dengan kekuatan tempur surga ketujuh dari alam seniman Beladiri. Kekuatan seni Beladiri yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, meletuskan kekuatan penghancur yang kejam. Bahkan jika seorang ahli di surga kedelapan dari alam seniman Beladiri menghadapi serangan seperti itu, dia harus menghindarinya. Namun, Siaping bukanlah seorang pejuang biasa. Dalam menghadapi serangan seperti itu, dia tidak repot-repot menghindar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Delapan musik naga langit. Merayu, mendekut, Ba, Bu, Ah, 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 Ah. Delapan suku kata ini muncul di udara. Setiap suku kata menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan gelombang suara yang kuat meledak. Itu seperti gelombang laut, menutupi langit dan menutupi bumi saat melesat. Ah, ah, ah. Kedelapan pembunuh itu segera menjerit nyaring. Di serang gelombang suara yang begitu dahsyat, mata, hidung, mulut, telinga, dan tempat lainnya langsung berdarah. Mereka masih melompat-lompat di udara dan ingin menyerang, namun setelah terkena serangan ini, mereka merasa seperti dibombardir oleh petir, dan organ dalam mereka terluka parah. Dengan beberapa poni, mereka jatuh ke tanah satu per satu, mati di tempat. Kamu pasti bercanda. Pria yang terluka, yang berada di surga kedelapan alam seniman Beladiri, juga merasakan kakinya melemah saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dalam beberapa tarikan nafas, lebih dari selusin bawahan elitnya terbunuh tanpa usaha apapun. Bahkan dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Eleve Weihai membelalak. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia jelas di sini untuk membalas dendam dan membunuh Xiaoping dengan mudah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka bahkan belum bergerak dan lebih dari selusin dari mereka tewas. Kamu ingin aku membayar harganya? Apakah kamu memenuhi syarat? Aura di tubuh Xiaoping terus meningkat, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah berguncang. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, seluruh gunung berguncang, dan aura pembunuh memenuhi langit. Tidak, 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 lari, ayo lari. Orang ini monster, monster sungguhan, kita sama sekali bukan tandingannya. Itu sebuah kesalahan, kali ini benar-benar sebuah kesalahan. Jika kita tidak lari, kita akan mati. 324 Penjahat-penjahat ini sangat ketakutan. Kapan mereka pernah menemui hal seperti itu? Mereka kejam di kota Yinkors. Mereka tidak tahu berapa banyak kejahatan yang telah mereka lakukan, berapa banyak orang tak bersalah yang telah mereka bunuh, dan berapa banyak manfaat yang telah mereka peroleh untuk maju selangkah demi selangkah menuju kultivasi mereka saat ini. Biasanya mereka juga sangat berhati-hati dan tidak pernah gegabuh. Mereka tidak melakukan tindakan terhadap orang-orang yang berlatar belakang, mereka yang terlihat berkuasa, dan tidak pergi ke tempat berbahaya, sehingga mereka bertahan hingga saat ini. Mereka juga berpikir bahwa jika terus seperti ini, mereka dapat menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya, memperoleh banyak manfaat, dengan aman maju ke alam seni bela diri yang lebih tinggi, dan memperoleh kejayaan dan kemegahan dunia. Namun kini mereka telah melakukan kesalahan. Hanya satu kesalahan, dan mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi, dan mereka mati. Beberapa penjahat yang tersisa dengan cepat melarikan diri ke segala arah, hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka. Diperkirakan mereka tidak akan pernah bisa bergerak lebih cepat dari hari ini seumur hidup. Mereka hanya berharap orang tua mereka bisa memberi mereka lebih banyak kaki. Tapi tidak peduli seberapa cepat orang-orang ini, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari kecepatan Kun Peng Steps. Xia Ping hanya mengambil satu langkah ke depan, dan seolah-olah tanahnya menyusut hingga satu inci. Dalam sekejap, dia melintasi puluhan meter, dan kemudian aura mengerikan keluar dari dantiannya. Segera, kekuatan tirani muncul, membentuk kekuatan yang mengerikan. Seluruh langit berguncang, dan terdengar atapan hantu dan lolongan serigala. Ia dengan kejam membombardir beberapa penjahat ini. Berhenti. Tria yang terluka itu berteriak dengan marah. Dia akhirnya sadar dan langsung terkejut dan marah. Karena kecerobohan sesaat, anak ini benar-benar membunuh lebih dari selusin bawahan elitnya dalam beberapa tarikan napas. Hatinya hampir meledak karena marah. Bang! Bang! Dia bergegas mendekat, memegang pedang besar di tangannya, seperti binatang buas yang menerkam. Dia tiba-tiba melompat ke udara dan menebas siaping, menunjukkan budidaya mengerikan dari surga kedelapan dunia seniman bela diri. Pedang pemecah neraka jiwa darah. Saat pedang itu menebas, seluruh langit dipenuhi dengan roh jahat berwarna merah darah, seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Lapisan bayangan pedang muncul di udara, dan setiap pedang memiliki kekuatan yang mengerikan. Saber Ki bergetar. untuk bertarung dengan banyak ahli. Tidak diketahui berapa banyak musuh yang telah dia bunuh, tapi dia sudah lama mempraktikkan teknik pedang ini. Setiap pedang ada untuk membunuh, dan itu disederhanakan hingga ekstrim. Tidak ada gerakan rumit sama sekali. Itu belum menyerang siaping, tapi tanahnya bergetar. Beberapa batu kecil di tanah tidak mampu menahan aura mengerikan itu dan hancur menjadi debu. Bahkan ada retakan di tanah. Kamu berani menghentikanku. Mati! Siaping tidak mengelak. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura menakutkan muncul. Samar-samar, tampak ada sesosok gajah raksasa yang muncul di belakangnya. Ki sejati yang mengerikan menyembur keluar, menutupi setiap sudut tubuhnya saat dia meninju. Jurus ketujuh tinju binatang buas segudang, kapak mamot. Dengan keras, pukulan ini seperti kelahiran gajah barbar purba. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan itu sangat kuat sehingga bahkan batu seberat ratusan ton pun akan hancur menjadi bubuk. Kapak besar Zen Ki muncul, mendorong udara di sekitarnya dan membelah ke arah pria yang terluka itu, menyapu semua yang dilewatinya. Bang! Dua kekuatan mengamuk bertabrakan, roh pendendam berwarna darah dan gajah terjerat di udara, bertarung satu sama lain. Energi mengerikan meledak, menimbulkan badai besar. Ah! Pria yang terluka itu berteriak. Dia tidak tahan dengan kekuatan mengerikan yang datang dari Siaping. Kekuatan kapak raksasa itu cukup untuk menghancurkan segalanya, menggoyangkan tangannya hingga mati rasa. Bahkan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya seperti tersambar petir. Tubuhnya terlempar sejauh ratusan meter dan retakan dalam muncul di tanah. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan batuk setumpuk darah, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Eleve Weihai tiba-tiba ketakutan. Dia tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya. Bahkan seorang ahli surga kedelapan dari alam seniman bela diri bukanlah tandingan anak ini. Hanya dengan satu gerakan, dia dipukuli seperti anjing mati. Dia jatuh ke tanah dan batuk darah. Jika dia terus tinggal di tempat ini, tidak diragukan lagi dia akan dibunuh. Tidak mungkin, bahkan bosnya dikalahkan oleh anak ini dengan satu pukulan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jika aku tahu, aku tidak akan menerima tugas ini. Aku benar-benar bertemu monster seperti itu. Tinggal di sini adalah jalan buntu. Saya pasti akan dikuburkan bersama bos. Ayo kabur dulu. Kita akan membalas dendam pada anak ini saat kita kembali. Setelah membunuh begitu banyak orang kita, dia pasti akan menanggung akibatnya. Penjahat-penjahat itu ketakutan setengah mati. Mereka bahkan kehilangan jiwa. Bos mereka bukan tandingan anak ini dan mudah dikalahkan dalam satu gerakan. Bagaimana mereka, si kentang goreng, bisa mengalahkan monster ini? Seperti kata pepatah, kalau pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam, jadi wajar saja jika mereka takut dan lari ke segala arah. Mereka sama sekali tidak berani tinggal di tempat ini. Ku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Siaping memandang dengan acu-ta'acu pada beberapa penjahat yang ingin melarikan diri. Sosoknya berkedip-kedip dan benar-benar muncul di tempat yang sama. Setiap sosok menampilkan teknik tinju, baik itu harimau, kera yang ganas, beruang hitam, banteng yang mengamuk, ular berbisa, atau hiu. Bumi berguncang dan udara terkoyak ribuan kali. Dalam sekejap, kekuatan semacam ini seperti letusan gunung berapi, menyerang para penjahat itu. Kekuatan mengerikan segera pecah, merobek udara seperti guntur. Dalam jarak ratusan meter, ia tiba dalam sekejap dan secara akurat membombardir para penjahat ini. Menghadapi kekuatan dan kecepatan seperti itu, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka menerima pukulan ini secara langsung. Bang-bang-bang. Satu demi satu, mereka menjerit nyaring saat lubang besar berdarah muncul di dada mereka. Tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan semacam ini dan benar-benar terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi pasta daging. Mereka langsung terbunuh oleh pukulan tersebut. Mata mereka terbuka lebar seolah tidak percaya mereka mati begitu saja. Mereka jelas memiliki masa depan cerah dan bahkan ingin maju ke alam master bela diri. Bagaimana mereka bisa mati sekarang? Namun, betapapun enggan, sebal, marah, atau enggan, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Dia harus membayarnya. Ini, ini, LV Weihai sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli. Meskipun dia tinggal di alam awan, tempat monster mengamuk dan bahaya mengintai di mana-mana, dia adalah keturunan langsung keluarga LV dan anggota keluarga berdaulat. Tentu saja, dia tidak mengalami terlalu banyak bahaya. Jika ada masalah, keluarga akan membantunya menyelesaikannya. Selalu terjadi banyak orang yang menindas segelintir orang dan menghancurkan semua musuh dengan kekuatan mereka yang kuat. Kapan dia pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini? Sekarang, dia sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan nyawanya dalam bahaya. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak tahu harus berbuat apa. 325 Ya, 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 lari, kita harus lari. Mendengar ini, LV Weihai seperti ayam yang mematuk nasi, wajahnya pucat. Dia tidak bisa menahan kekuatan bekas luka pisau sama sekali dan terbawa seperti ayam. Tuan Mudalu, selama kita keluar dari jangkauan serangan bocah, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa membunuh kita. Pria yang terluka itu sangat jelas bahwa meskipun semua saudara laki-lakinya telah meninggal, selama dia bisa menyelamatkan Tuan Muda keluarga lu dan mendapatkan persahabatan dengan keturunan langsung keluarga lu ini, maka masa depannya akan bebas dari rasa khawatir dan dia pasti akan bebas dari rasa khawatir. Mampu mencapai kesuksesan yang luar biasa. Adapun saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda ingin membunuh seseorang, maka Anda harus bersiap untuk dibunuh. Dalam beberapa napas, mereka berada empat hingga lima ratus meter jauhnya, benar-benar di luar jangkauan serangan siaping. Tunggu saja. Lu Wei Hai mengatupkan giginya, matanya menunjukkan niat membunuh yang dalam, saat aku kembali ke keluarga lu, aku akan segera mengerahkan pengawal pribadi keluarga lu untuk membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Bahkan orang-orang di sekitarmu pun tidak akan selamat. Tidak seorang pun akan selamat. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dikalahkan seperti ini dua kali berturut-turut adalah penghinaan besar yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Tidak peduli apa, dia harus membunuh bocah ini dan menghapus penghinaannya. Oh tidak, Lu Wei Hai melarikan diri. Jiang Yarudan yang lainnya sangat cemas. Mereka tahu jika Lu Wei Hai melarikan diri, mereka akan mendapat masalah besar. Bagaimanapun, Lu Wei Hai adalah keturunan langsung dari keluarga lu. Saat ini, mereka sudah menjadi musuh. Jika mereka membiarkannya lolos seperti ini, siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Mungkin begitu mereka meninggalkan pegunungan Gloomy Course, mereka akan diburu oleh keluarga lu. Dia tidak bisa melarikan diri. Secercah cahaya dingin melintas di mata Xiaping saat niat membunuh melonjak. Dia segera mengeluarkan busur menembak bulan dari space ring miliknya. Sambil memasang anak panah, dia mengarahkannya ke pria yang terluka itu dan menguncinya dengan rohnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengedarkan Zenki di dantiannya. Zenki yang kejam melonjak dan dimasukkan ke dalam busur menembak bulan. Segera, seluruh busur mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah ada prasasti yang bergetar dan memancarkan cahaya kemasan. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiaping tampaknya terbenam dalam busur berharga itu. Seolah-olah dia sekali lagi memasuki kekuatan alam ekstrim, mencapai alam, manusia dan busur sebagai satu. Dia dapat merasakan bahwa saat ini, seluruh dunia berada dalam keadaan hening. Gunung, bumi, sungai, dan angin seakan menyatu dengan kekuatan spiritualnya. See you! Dalam sekejap, panah itu segera ditembakkan, yang berisi kekuatan tirani kibawaan Xiaping, seperti kilat, merobek udara, mustahil untuk melihat bayangan panah. Kecepatan seperti itu telah melampaui tingkat manusia biasa. Retina untuk ditangkap. Apa? Ria dengan bekas luka pisau itu masih melarikan diri, tetapi tiba-tiba, nalurinya sebagai seniman bela diri di alam surga ke-8 membuat bulu kuduknya berdiri. Tampaknya rasa bahaya yang kuat sedang mendekat. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia secara nalurinya berbalik, hanya untuk menemukan cahaya hitam muncul di depan matanya. Detik berikutnya, cahaya hitam menembus kepalanya. Bang! Ria dengan bekas luka pisau itu bahkan tidak sempat berteriak. Dahinya langsung ditembus, dan lubang besar berdarah muncul. Bahkan tubuhnya digerakkan oleh kekuatan dahsyat ini. Di bawah pengaruh inersia, tubuhnya terbang seperti bola, dan tiba-tiba menabrak dinding gunung yang keras di seberangnya. Dengan retakan, terbentuklah lubang berbentuk manusia, kerikil berterbangan kemana-mana, dan asap serta debu mengepul. Ini terlalu berlebihan. Feng Hetang dan yang lainnya tercengang. Mereka semua menyaksikan tanpa daya saat pria yang terluka itu meninggal di tempat. Kepalanya tertusuk panah hitam, dan dia dipaku ke dinding gunung begitu saja. Darah menetes dari kepalanya. Mereka juga melihat mata pria yang terluka karena pisau itu terbuka lebar, dan ada sedikit rasa tidak percaya, sedikit kengganan, dan sedikit penyesalan di pupil matanya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan mati seperti ini? Dia jelas berada ratusan meter jauhnya, di luar jangkauan serangan lawan, tapi dia tetap mati. Dia tidak dapat melarikan diri, dan sebuah anak panah menembus kepalanya. Kekuatan keadaan ekstrim memang sangat kuat. Setelah menembakkan panah ini lagi, Siaping merasa bahwa kendalinya atas kekuatan keadaan ekstrim menjadi lebih mahir. Hanya panah ini saja yang dapat melampaui tiga level, dan tidak menjadi masalah untuk membunuh seorang seniman bela diri di tingkat ke-9. Namun, panah tersebut menghabiskan terlalu banyak tenaga ki asli. Dengan kekuatan ki asli saat ini, paling banyak dia bisa menembakkan tiga anak panah. Jika dia ingin membunuh seniman bela diri lain setelah menembakkan tiga anak panah, itu akan sedikit merepotkan. Dapat dikatakan hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, ini hanya dapat digunakan sebagai kartu truf. Saat menghadapi musuh yang terampil dan kuat, itu tidak bisa digunakan. Lagi pula, jika seorang ahli bela diri tidak mempunyai tenaga ki, maka ia bagaikan sebuah mobil tanpa bahan bakar. Tidak ada yang tahu betapa lemahnya mereka nantinya, dan siapapun bisa membunuh seorang seniman bela diri. Berengsek. Melihat pria dengan bekas luka pisau itu pun terbunuh oleh anak panah, Eleve Weihai sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berguling dan merangkak, tidak berani tinggal sama sekali, dan dengan cepat lari ke kejauhan. Astaga. Sosok siaping berkedip-kedip, dan dia menggunakan kunpeng steps, melompat sejauh ratusan meter, dan menghantam udara dengan telapak tangannya. Dengan keras, seperti bel pagi dan genderang sore, membombardir tubuh Eleve Weihai. Seketika, dia seperti anjing mati yang ditampar ke tanah, terbang ratusan meter. Pada akhirnya, Eleve Weihai jatuh ke tanah, batuk darah tanpa henti, dan lubang besar berbentuk manusia muncul di tanah. Siaping maju selangkah lagi, tiba di depan Eleve Weihai, dan menatapnya dari atas. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu coba lakukan? Eleve Weihai memasang wajah yang kuat, dan berteriak dengan keras, Tahukah kamu bahwa aku dari klan Eleve? Tahukah kamu bahwa aku adalah Eleve Weihai? Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu, dan klan elfku juga tidak akan melepaskanmu. Ketika saatnya tiba, bukan hanya kamu, tapi bahkan keluargamu, teman-temanmu, semuanya akan mati. Apa kamu mengerti? Dia mencoba mengancam siaping. Saya mengerti. Siaping mengangguk, dan menatapnya begitu saja. Kamu, kamu tahu, Eleve Weihai tertegun, sedikit bingung, tidak tahu apa maksud siaping. Siaping dengan rendah hati berkata, Ya, saya tahu, tetapi Anda masih harus mati. Mendengar ini, Eleve Weihai tiba-tiba mengerti. Bocah ini tahu bahwa dia adalah Eleve Weihai, dan juga tahu bahwa dia berasal dari klan Eleve. Dia juga sangat jelas tentang kekuatan klan Eleve, klan raja. Justru karena dia tahu, dia harus mati. Selama dia meninggal di pegunungan Gloomy Course, tidak ada yang tahu bagaimana dia, Eleve Weihai, meninggal. Bahkan klan Eleve tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun, dan bahkan musuh mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk tidak mati. Tidak-tidak-tidak, Eleve Weihai berteriak ketakutan. Memahami hal ini, dia mencoba berjuang. Tapi bagaimana dia bisa berjuang? Telapak tangannya dihancurkan oleh siaping. Apa yang dia maksud dengan tidak memiliki kekuatan sedikitpun, dan dengan jarak yang begitu dekat, keinginan untuk menghindar adalah hal yang mustahil. Telapak tangan siaping turun dari langit, dan dengan suara peng, ia mengenai kepala Eleve Weihai. Sebuah kekuatan besar meledak, dan segera, bagian atas kepalanya hancur, dan darah mengalir dari tujuh lubangnya. 326. Mereka semua mati. Melihat pemandangan ini, Jiang Yaru dan yang lainnya sangat terkejut. Ada lebih dari 10 ahli alam bela diri, dan tidak ada kekurangan ahli alam bela diri di antara mereka. Namun mereka masih dibantai oleh siaping. Kekuatan semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Awalnya, mereka mengira akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian hari ini, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa tidak ada bahaya sama sekali. Sebaliknya, para penjahat yang mengejar mereka semuanya mati. Tidak ada satupun yang selamat. Hmm, apa ini? Siaping segera menyadari ada sesuatu di tubuh LFW High. Ia mengulurkan tangannya dan segera mengeluarkan botol porselen putih dari tubuh LFW High. Dengan pa, dia membukanya dan melihat ada dua atau tiga pil merah di dalamnya, memancarkan aura obat yang kuat. Pil Rui Harimau Naga. Siaping segera menyadari bahwa itu adalah pil obat kelas atas. Itu sangat bermanfaat bagi para ahli di alam prajurit bela diri. Ini bisa meningkatkan kisejati dalam tubuh seseorang secara signifikan. Menghonsumsi pil obat seperti itu sudah cukup untuk menghemat waktu budidaya, selama setengah tahun. Benar, ini seharusnya pil yang biasa diminum LFW High saat dia berkultivasi. Alasan mengapa dia bisa mencapai alam bela diri ke-7 begitu cepat mungkin karena dia meminum pil Rui Harimau Naga. Siaping tersenyum tipis, hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan pil seperti itu dari LFW High. Selama dia meminum ketiga pil Rui Harimau Naga ini, dia memperkirakan bahwa mencapai puncak alam bela diri ke-6 akan menjadi hal yang pasti. Itu akan menghemat waktu budidayanya lebih dari satu tahun. Namun sayangnya, ketika dia ingin mencari harta karun di mayat lainnya, dia tidak dapat menemukannya. Mereka semua malang. Selain senjata, mereka tidak membawa apapun. Aku tidak menyangka LFW High benar-benar mati. Jiang Yarudan yang lainnya memasang ekspresi rumit. Menyinggung klan Raja bukanlah perkara mudah. Begitu masalah ini terungkap, mereka harus membayar mahal. Tapi mereka juga tahu jika LFW High tidak mati, maka mereka akan mati. LFW High telah membawa sekelompok penjahat untuk melakukan pembunuhan. Jika mereka tidak melawan, mereka pasti akan mati. Tidak peduli apa, mereka akan menjadi musuh bebuyutan LFW High. Lebih baik langsung membunuh mereka dan mengakhiri semua masalah. Jangan khawatir. Feng Hetang berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pegunungan mayat suram. Ini adalah ruang independen. Para ahli di atas dunia bela diri tidak bisa masuk. Bahkan klan Raja pun tidak bisa berperilaku kejam di tempat ini. LFW High meninggal di sini. Selama kita tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang mengetahuinya. Seiring berjalannya waktu, klan Lu akan berpikir bahwa LFW High telah hilang di pegunungan Evil Course. Lagi pula, banyak sekali kultifator yang mati di pegunungan Evil Course. Itu tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan hanya karena dia tidak terkalahkan. Dari klan berdaulat. Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu semuanya mengangguk setuju. Untungnya, mereka berada di ruang unik seperti pegunungan Gloomy Course. Kalau tidak, jika mereka berada di dunia luar, akan sangat sulit menyembunyikan berita ini. Datang dan bantu, lempar mayat-mayat ini ke lembah untuk memberi makan para zombie. Siaping berkata dengan suara rendah. Dia tidak tergerak sama sekali. Karena dia telah membunuh LFW High, dia tidak akan menyesalinya. Jadi bagaimana jika LFW High adalah anggota klan Raja? Jika dia ingin membunuhnya, apakah dia harus dengan patuh menyerahkan kepalanya untuk dibunuh? Jika mereka mengganggunya, dia akan membunuh mereka. Ya, kakak, Feng Hetang segera melangkah maju. Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu juga datang membantu. Mereka tahu betapa pentingnya masalah ini. Selama mayat LFW High dan yang lainnya menghilang, tidak peduli seberapa kuat keluarga lu, mereka tidak akan bisa mengetahui siapa yang membunuh LFW High. Bang-bang-bang. Beberapa menit kemudian, mayat LFW High dan yang lainnya ditanah dibuang ke lembah oleh Xia Ping dan yang lainnya. Mereka dengan cepat dimakan oleh zombie di sekitarnya, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Bahkan detektif paling cemerlang pun tidak akan tahu bagaimana LFW High meninggal. Tuan rumah. Tiba-tiba, suara sistem terdengar, ada musuh yang penuh niat membunuh terhadap tuan rumah. Ini ditentukan sebagai ancaman besar. Apakah Anda ingin menghabiskan seribu poin kebencian untuk menyelesaikannya? Membelanjakan. Hati Xia Ping tergerak dan dia segera berkata. Segera, arus hangat melonjak di benaknya, dan sejumlah besar informasi mengalir masuk. Sesuatu seperti video muncul di benaknya, dan orang yang menyebabkan pihak lain memiliki niat membunuh adalah Su Huajian. Di dataran di pegunungan Gloomy Course, Su Huajian dan yang lainnya berlari dengan cepat. Semuanya adalah ahli di lapisan kesembilan alam seniman bela diri. Mereka kejam dan tidak bermoral di tempat ini. Setiap rajurit kerangka, zombie, dan sebagainya yang menghalangi di depan mereka hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saudara Su, bisakah burung ini benar-benar menemukan Xia Ping? Seorang pria berpakaian abu-abu memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada seekor burung cian di tangan Su Jian Hua. Itu seukuran telapak tangan, seluruh tubuhnya terbungkus energi sejati, mengisolasi udara dingin di sekitarnya. Tentu saja, ini adalah burung pencari langit dan bumi. Su Jian Hua mencibir, ia dilahirkan dengan sangat peka terhadap aura. Ia dapat membedakan ratusan ribu aura antara langit dan bumi. Bahkan jika jaraknya ratusan kilometer, ia dapat dengan mudah menemukan targetnya. Saat aku di asrama pelajar, aku sengaja bergerak untuk mendapatkan sepotong pakaian anak itu. Ada auranya di sana. Selama burung pencari mencium aura ini, kemanapun anak itu melarikan diri, ia dapat dengan mudah menemukannya. Dia menyeringai dan niat membunuhnya mendidih. Untuk membunuh Xia Ping dan membasmi sepenuhnya musuh keluarga Su ini, dia membuat banyak rencana dan mempertimbangkan setiap kemungkinan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari saudara Su. Burung pencari adalah harta yang tak ternilai harganya. Konon sekolah pun harus mengeluarkan 10 ribu poin untuk membelinya. Hanya saudara Su yang bersedia melakukannya. Kami mengaguminya. Dengan cara ini, Xia Ping pasti sudah mati. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika dia tetap tinggal di Universitas Yan Huang, paling tidak kita akan mempermalukannya. Tapi dia benar-benar meninggalkan Universitas Yan Huang dan memasuki Pegunungan Gloomy Course. Dia pasti sudah mati. Jika dia mati di Pegunungan Gloomy Course, bahkan keluarga raja pun tidak bisa menemukan siapapun untuk membalas dendam. Hei hei, burung pencari sepertinya merasakan sesuatu. Xia Ping mungkin tidak jauh dari sini. Setelah kami menemukan siaping, tidak perlu bicara omong kosong. Kami akan membunuhnya dengan satu tangan. Selusin senior mencibir lagi dan lagi. Mata mereka dipenuhi rasa dingin yang mendalam. Ayo pergi, aku tidak sabar untuk melihat ekspresi ketakutan siaping. Kita tidak membunuhnya di Universitas Yan Huang, tapi kita harus membunuhnya sekarang. Dia tidak bisa melarikan diri. Su Jian Hua mempercepat. Dengan keras, layar videonya pecah. Su Jian Hua dan yang lainnya segera menghilang. Su Jian Hua. Siaping mengepalkan tangannya. Hatinya mendidih karena niat membunuh. Dia tidak berpikir bahwa Su Jian Hua bahkan tidak akan menunggu sedetik pun dan benar-benar mengikutinya dari sekolah. Jika bukan karena pemberitahuan sistem, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam serangan musuh dan dikepung dengan kuat. Menarik. Kamu benar-benar berani mengikutiku ke pegunungan Gloomy Course. Lalu besiaplah untuk mati di sini. Siaping tidak akan melupakan apa yang terjadi di sekolah. Su Jian Hua dan yang lainnya ingin membunuhnya, dan dia juga ingin menyerang mereka. 327. Selanjutnya, Siaping berpisah dari Jiang Yaru dan yang lainnya. Dia secara singkat menjelaskan masalah Su Jian Hua dan yang lainnya yang mengejarnya, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana dia bisa mengetahuinya. Lagi pula, jika Jiang Yaru dan yang lainnya tetap berada di sisinya, mereka tidak hanya akan melibatkan mereka, tetapi juga akan menjadi beban baginya. Jika dia sendirian, akan lebih mudah berurusan dengan Su Jian Hua dan yang lainnya. Terlebih lagi, Su Jian Hua dan yang lainnya hanya memiliki auranya. Jika mereka ingin mengejarnya, mereka hanya akan mengejarnya. Kalau begitu aku pergi, hati-hati. Setelah mengatakan ini, sosok Siaping berkedip dan segera meninggalkan tempat itu. Saya tidak menyangka Su Jian Hua dan yang lainnya benar-benar mengejar kita. Mereka benar-benar kejam. Semua anak dari keluarga besar seperti ini. Mereka semua kejam. Jika ada musuh yang mengancam mereka, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Saya bisa melihatnya di Universitas Yan Huang. Mereka berani bergerak di tempat dengan kamera pengintai di mana-mana. Mereka tidak bermoral, apalagi yang tidak bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana Siaping tahu bahwa mereka sedang mengejar kita sekarang? Aku tidak tahu. Siaping pasti punya rahasianya sendiri. Kita tidak perlu bertanya terlalu banyak. Memang benar, hal terpenting saat ini adalah memperkuat diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan selalu membiarkan Siaping membantu kita. Iya, ayo berburu zombie sekarang dan dapatkan poin sekolah. Kita tidak bisa membuang waktu di sini. Jiang Yarudan yang lainnya sedang berdiskusi. Mereka tidak berniat untuk tinggal di tempat mereka berada. Mereka berjalan ke kejauhan dan terus berburu zombie. Pegunungan Yinkors sangat luas, setidaknya lebarnya ribuan kilometer. Ada gunung-gunung besar, lembah, sungai, dataran, dan sebagainya. Medannya rumit. Pada saat ini, Siaping meninggalkan Jiang Yarudan yang lainnya dan berangkat menuju kedalaman Pegunungan Yinkors. Semakin dalam mereka masuk ke Pegunungan Yinkors, semakin padat yinki, dan semakin kuat zombie, kerangka, dan sebagainya. Dikatakan bahwa di ujung Pegunungan Mayat Yin, ada ruang lain yang lebih luas, tempat tinggal iblis yang lebih menakutkan. Akan ada yaksa, asura, dan iblis lainnya yang hanya bisa ditangani oleh para ahli di atas alam master bela diri. Dan Pegunungan Yinkors hanyalah pintu masuk ke ruang luas ini. Sistem, apa yang bisa menghentikan pelacakan burung pencari? Siaping bertanya. Sistem menjawab, Anda dapat meminum pil penyembunyiki, yang bernilai seribu poin kebencian. Pil ini dapat menyembunyikan aura tubuh Anda selama sehari, tetapi aura pakaian Anda tidak dapat disembunyikan. Disarankan agar tuan rumah membuangnya. Itu dan ganti dengan pakaian lain. Menukarkan. Siaping segera berkata, dia telah menyimpan banyak minuman nutrisi di cincin interspatialnya, serta banyak pakaian baru. Ini semua sudah dipersiapkan sebelumnya. Dia tidak khawatir dia tidak akan dapat menemukan apapun setelah melepas set pakaian ini. Dengan suara ding, pil abu-abu segera jatuh ke tangan Siaping. Ada terlalu banyak orang di kelompok Suhuajian. Setidaknya ada tiga belas dari mereka dan semuanya berada di alam seniman bela diri surga ke sembilan. Jika kita melawan mereka secara langsung, itu tidak akan sia-sia. Mata Siaping berkedip saat dia mengepalkan tinjunya, namun, jika aku bisa maju ke alam petarung tujuh surga dan membersihkan ketujuh titik aku puntur, mencapai alam petarung peringkat tinggi, maka akan lebih mudah untuk berurusan dengan orang-orang ini. Saya perlu mencari tempat untuk mengasingkan diri selama beberapa hari dan menerobos. Dia telah memperoleh dua atau tiga pil Ruyi Harimau Naga dan yakin bahwa dia dapat menggunakan pil ini untuk menerobos. Namun, meski itu hanya pelatihan tertutup sementara, saya masih perlu menimbulkan masalah bagi orang-orang itu. Siaping pindah dan segera berganti pakaian baru. Kemudian, dia merobek pakaian lama itu menjadi beberapa bagian dan membaginya menjadi lebih dari sepuluh bagian. Karena itu, ia meninggalkan jejak kakinya di pegunungan terdekat. Ada yang meninggalkan sepotong pakaian di kedalaman lembah, ada yang meninggalkan makam besar tempat tinggal raja zombie, ada yang meninggalkan sepotong di puncak gunung yang curam, ada yang meninggalkan sepotong di rawa hitam, dan ada pula yang meninggalkan sepotong di dalam. Sungai tempat piranha bersembunyi, terus-menerus membingungkan pandangan pihak lain. Setelah melakukan semua ini, Siaping bertepuk tangan dan pergi. Setelah berjalan puluhan kilometer, akhirnya ia menemukan sebuah lembah terpencil. Oh, tempat ini tidak buruk. Aku tidak menyangka akan ada danau seperti itu di tempat terkutuk seperti pegunungan Glumikors. Sesampainya di lembah tanpa nama ini, Siaping menemukan ada sebuah danau di lembah itu. Air danaunya jernih dan sekelilingnya mengeluarkan bau segar. Ada sedikit aroma bunga, dibandingkan dengan air hitam dari sungai-sungai lain di pegunungan Glumikors, tempat ini hanyalah surga. Dia menyentuh air danau. Itu berisi energi dingin dan mengumpulkan yinki. Namun, hal itu masih bisa ditanggung. Bahkan bagi seorang pejuang, danau ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Sangat mungkin untuk meminjam energi dingin dari air danau untuk merangsang tubuh dan merangsang potensi tubuh, mempercepat kecepatan budidaya. Seharusnya ini yang disebut danau es. Aku tidak menyangka akan menemukan tempat sebagus ini di tempat ini. Siaping tersenyum, tidak buruk, saya akan berkultivasi sementara di tempat ini. Dia juga merasa bahwa tempat ini memiliki kis spiritual langit dan bumi yang kaya. Apalagi tempat ini tersembunyi, sangat cocok untuk budidayanya. Suara mendesing. Siaping pergi jauh ke lembah dan menemukan sebuah gua. Ia bahkan memindahkan batu besar untuk menghalangi pintu masuk gua. Ini bisa dianggap sebagai tempat tinggal sementara. Bahkan jika orang lain memblokir tempat ini, mereka tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Dia memasuki gua dan duduk bersila. Dia meminum pilruyi harimau naga dan memulai pelatihan tertutup. Saat ini, Siaping dengan nyaman mengikuti pelatihan tertutup. Su Huajian dan yang lainnya datang ke depan makam besar bawah tanah. Mereka menjaga pintu masuk gua dan langsung menjadi sedikit ragu. Ada yang salah. Seorang senior dengan serius menatap pintu masuk gua, Saudara Su, apakah Anda yakin bajingan kecil Siaping memasuki makam besar ini? Saya dapat merasakan bahwa makam ini tidak sederhana. Setidaknya ada keberadaan mayat raja. Mayat raja di pegunungan mayat suram semuanya memiliki kekuatan surga kesembilan dari alam prajurit bela diri. Mereka kebal dan bisa melawan lima seniman bela diri dengan level yang sama. Mereka bahkan memiliki racun di tubuh mereka. Begitu mereka tertular racun, jika tidak diobati tepat waktu, mereka akan langsung diracuni dan terinfeksi menjadi zombie. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mayat raja juga sama menakutkannya. Jika tidak diperlukan, mereka tidak akan memprovokasi. Jangan khawatir, pasti tidak ada kesalahan. Sujian Hua sangat percaya diri, bahkan burung pencari merasakan aura anak itu di makam besar ini, jadi pasti ada. Dia mungkin memasuki makam besar untuk mencari harta karun. Meski menurut kekuatannya, memasuki makam besar ini berarti mencari kematian, bagaimana mengatakannya, anak ini sangat aneh. Dia punya banyak rahasia, mungkin dia yakin bisa bersembunyi dari persepsi mayat raja dan mendapatkan keuntungan besar. Dia menebak, Saudara Subenar, anak ini memang sangat aneh. Apa yang perlu ditakutkan? Kita punya begitu banyak ahli alam surga ke-9 dari alam prajurit bela diri di sini. Satu pukulan dari kita masing-masing sudah cukup untuk membunuh raja mayat itu. Mengapa kita harus takut dengan zombie makam besar ini? Benar, benar. Sapu saja dan bunuh bajingan kecil Siaping dan raja mayat itu bersama-sama. Cek-cek. Konon makam raja mayat juga memiliki banyak harta karun. Mungkin kita bisa membunuh tiga burung dengan satu batu dan mendapatkan manfaat tertinggi. Lebih dari selusin siswa senior berdiskusi dan melihat keserakahan satu sama lain. 328. Sial, kita ditipu, kita ditipu. Ada apa dengan makam ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada satu mayat raja di setiap makam? Mengapa lima atau enam muncul sekaligus? Apakah mereka semua datang ke sini untuk rapat? Cepat lari, apa yang perlu dibicarakan? Jika lima atau enam mayat raja ini mengejar kita, kita tamat. Di mana bajingan itu Siaping? Di mana bajingan itu? Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Kami hanya menemukan sepotong bajunya, tidak ada apa-apa. Dia bahkan tidak ada di sini. Setengah jam kemudian, sekelompok senior berlari keluar dari makam. Wajah mereka dipenuhi kepanikan dan darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Mereka dipukuli hingga babak belur. Ada yang diracuni, wajahnya hitam dan matanya hijau. Mereka akan berubah menjadi zombie. Cepat-cepat-cepat, minum pil penawarnya. Jika terlambat, kamu akan berubah menjadi zombie. Seorang senior dengan cepat mengeluarkan sebotol pil penawar racun dan memberikannya kepada senior yang diracuni. Senior yang keracunan itu segera meminumnya untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Ini adalah pil yang sering mereka bawa ke pegunungan Yin Kors. Jika mereka tidak memiliki pil penawarnya, begitu mereka diracuni, mereka akan mati total. Untungnya, mereka sudah siap. Saudara Su, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa siaping ada di dalam kubur? Mengapa kita tidak melihatnya? Seorang senior berkata dengan tidak senang. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menyapu makam dan dengan mudah membunuh raja mayat. Siapa sangka setelah memasuki makam, mereka akan disergap oleh lima atau enam mayat raja. Mereka dipukuli dan lari keluar. Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka akan menjadi makanan bagi raja mayat. Yah, dia mungkin pernah muncul di makam ini sebelumnya dan bahkan bertarung dengan zombie di sini, meninggalkan sepotong bajunya. Ekspresi Su Jianhua canggung tetapi dia tetap menjelaskan, kalian tahu bahwa meskipun burung pencari dapat menemukan aura manusia, ia tidak dapat mengetahui apakah orang tersebut ada atau tidak. Bagaimanapun, mereka adalah burung dan tidak memilikinya. Kecerdasan manusia. Para senior lainnya tidak berdaya. Mereka mengerti bahwa itu bukanlah kesalahan burung pencari. Ia memang bisa menemukan aura musuh dan juga menemukan sepotong baju siaping. Tapi dia sudah pergi, jadi mereka tidak bisa menyalahkan burung pencari. Sial, siaping beruntung kali ini, tapi lain kali bajingan itu akan mati. Seorang senior berkata dengan kejam. Karena keadaan sudah menjadi seperti ini, mereka hanya bisa bertahan. Dua hingga tiga jam kemudian, mereka tiba di sebuah hutan. Ada pepohonan putih di sekelilingnya, berdesakan rapat. Lingkungan sekitar dipenuhi kabut abu-abu, dan itu menakutkan. Saudara Su, apakah ini benar-benar ada di sini? Seorang siswa senior mengungkapkan keraguannya. Ini hutan bon yang terkenal. Pohon-pohon yang tumbuh di sini disebut pohon tulang. Ini hanyalah hutan kematian. Masuk ke sana tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tidak peduli betapa bodohnya anak itu, dia tidak akan dengan bodohnya datang ke hutan ini untuk mati, kan? Su Jian Hua ragu-ragu sejenak dan melihat burung pencari di tangannya. Burung pencari mencicit dan menunjuk ke depan, seolah-olah mengatakan bahwa dia ada di dalam, di sini. Ekspresinya langsung menjadi tegas, benar, seharusnya tempat ini. Meskipun hutan bon agak berbahaya, konon ada harta karun rahasia tulang di kedalaman hutan, yang memiliki manfaat besar untuk budidaya. Setelah kamu mengambilnya, kamu akan dapat segera menerobos. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mencapai surga kesembilan dari alam seniman bela diri. Bocah itu tahu bahwa dia telah menyinggung kita. Dia pasti akan mencari segala macam harta untuk meningkatkan kekuatannya seperti orang gila. Menurutku kemanapun dia pergi, dia akan mengambil risiko. Su Jian Hua berspekulasi dengan percaya diri. Memang benar, perkataan saudara Su sangat masuk akal. Setelah menyinggung kita, bocah nakal itu secara alami akan sangat takut. Tentu saja, dia akan mengambil risiko kemanapun. Baru saja, dia bahkan pergi ke pemakaman mayat raja. Bahkan jika dia pergi ke hutan bon, itu bukan masalah besar. Surga kelima dari sampah alam seniman bela diri yang berani memasuki hutan tulang. Jangan bilang padaku bahwa kami para senior tidak berani pergi. Benar, itu hanya beberapa pohon tulang. Tunggu aku merobohkannya. Begitu kita melihat siaping itu, segera bunuh dia. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Sekelompok siswa senior menganggup, menyatakan bahwa kata-kata Su Jian Hua sangat masuk akal. Swash swash swash. Begitu suara itu turun, Su Jian Hua memimpin dan segera bergegas ke hutan bon. Setengah jam kemudian, mereka sangat ketakutan hingga kencing di celana. Satu demi satu, mereka menutupi kepala mereka dan berlari keluar dengan gila-gilaan. Di belakang mereka, sekelompok besar lebah putih beracun mengikuti, menutupi langit dan menutupi bumi seperti awan. Setelah berlari lebih dari 10 kilometer, lebah putih beracun berhenti mengejar Su Jian Hua dan yang lainnya dan perlahan terbang kembali. Salah satu dari mereka mempunyai beberapa benjolan besar di wajahnya. Dia tampak seperti seorang Buddha dan tidak terlihat seperti manusia lagi. Di sisi lain, mulut Su Jian Hua seperti sosis. Bahkan nafasnya sedikit bocor. Kami sangat tidak beruntung. Mengapa kami bertemu dengan sekelompok lebah beracun tulang? Lebah beracun tulang ini luar biasa. Mereka sangat beracun dan jumlahnya banyak. Mereka dilahirkan dengan yinki dan tidak takut mati. Jika kita digigit oleh 10 lebah beracun tulang, kita mungkin akan mati seketika. Untungnya, seni bela diri kita tinggi dan kecepatan melarikan diri kita cepat. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Sekelompok siswa senior memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Mereka buru-buru mengonsumsi obat penawar untuk mengurangi racun di tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan dibunuh oleh lebah beracun tulang tadi. Saudara Su, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa Siaping pasti ada di sana? Mengapa kami hanya menemukan sepatu di sana? Seorang siswa senior berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Mereka dengan susah payah menerobos ke dalam hutan berbahaya ini, tapi mereka tidak melihat apapun. Mereka hanya menemukan sepatu yang ditinggalkan oleh Siaping. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Jika mereka bisa menangkap Siaping, itu akan baik-baik saja. Namun kini, mereka tidak menemukan apapun. Mereka bahkan tidak melihat bayangannya. Mendengar ini, Su Jianhua merasa dia sangat polos. Dia berkata, apa yang bisa saya lakukan? Burung pencari mengatakan bahwa dia ada di sana, dan saya juga tertipu. Siswa senior lainnya tidak berdaya. Memang benar, Su Jianhua juga menjadi korban. Terlebih lagi, lukanya tidak lebih ringan dari luka mereka. Lihat bibirnya, bengkak seperti sosis. Burung bodoh sialan. Jika lain kali ia berani menemukan tempat yang salah, aku akan memanggangnya. Seorang siswa senior menatap tajam ke arah burung yang mencari itu. Burung pencari itu sangat cerdas. Ia tidak kalah dengan manusia. Ia buru-buru mengulurkan cakarnya dan menepuk dadanya, menandakan bahwa ia pasti tidak akan menemukan tempat yang salah di lain waktu. Yakinlah, itu akan melakukan tugasnya dengan baik. Mencari aroma hanyalah permainan anak-anak. Itu hanya sepotong kue. Ayo pergi, jangan buang waktu, kita harus menemukan siaping itu sesegera mungkin. Aku bisa merasakan bahwa kita akan segera menemukannya. Tidak peduli seberapa cepat anak itu berlari, dia tidak bisa lebih cepat dari kita. Su Jianhua memamerkan giginya. Ia. 329. Sehari kemudian, di bawah pelacakan burung pencari, Su Jianhua dan yang lainnya tiba di sungai hitam, lembah beracun, rawa busuk, dan tempat-tempat sangat berbahaya lainnya. Mereka semua dalam kondisi yang menyedihkan, dan beberapa senior terluka parah, jatuh ke tanah dan mulut berbusa. Jangan hentikan aku, aku harus membunuh burung sialan ini. Salah satu senior menjadi gila dan mencoba membunuh burung pencari tersebut, namun ia dihentikan oleh senior di sekitarnya yang meraih lengannya. Chen Wu, jangan terlalu impulsif. Burung pencari tidak melakukannya dengan sengaja. Benar, benar, mengapa repot-repot dengan burung? Beberapa senior berusaha mencegahnya. Senior Chen Wu menjadi gila dan berkata, impulsif, pantatku. Lihat apa yang telah dilakukan burung sialan ini. Kemana burung itu membawa kita? Sungai mati, lembah beracun, rawa busuk, dan sebagainya. Setiap tempat sangat berbahaya, dan itu hampir pasti kematian. Kami dikejar piranha di sungai, mayat beracun di lembah, dan kami hampir tenggelam di rawa. Saya belum pernah mengalami petualangan mengerikan seperti itu selama 20 tahun hidup saya. Bagaimana cara mengejar musuh? Ini jelas membuat kita mati. Tidak diragukan lagi, burung sialan ini pastilah mata-mata yang dikirim oleh bajingan kecil siaping itu. Ia ingin membunuh kita secara tidak langsung. Dia menengadah ke langit dan menghela nafas, sangat sedih dan marah. Ada juga beberapa siswa yang lebih tua yang merasakan hal yang sama. Petualangan hari ini mungkin merupakan petualangan seumur hidup. Itu semua salah burung terkutuk ini. Jika burung terkutuk ini tidak secara acak memimpin jalan, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saudara Chen, tenanglah, kamu harus tenang. Mengapa kamu marah pada seekor burung? Tidak perlu sama sekali. Senior botak lainnya mencoba mencegahnya. Saya yakin dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, kita akan mulai bertarung sebelum menemukan siaping. Tenang, bagaimana kamu ingin aku tenang? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan mati sebelum siaping meninggal. Chen Wu sangat marah. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu seumur hidupnya. Lihat, burung pencari terbang lagi. Dikatakan bahwa kali ini, ia pasti akan menemukan siaping. Dia ada di depan, teriak seorang senior sambil menunjuk ke arah burung pencari yang terbang di langit. Lihat. Wuss. Kelompok itu segera mengikuti. Mereka telah mengejar ke banyak tempat, jadi mungkin kali ini benar. Namun, ketika mereka sampai di tempat burung pencari itu berada, wajah mereka semua berubah menjadi hijau. Mencari burung? Kamu bilang siaping ada di bawah sana. Wajah senior Chen Wu Yi menjadi gelap. Dia menatap jurang maut di bawah tebing, dan suara angin menderu terdengar di sekelilingnya. Sudut mulut Su Jian Hua bergerak-gerak. Burung pencari menganggup dengan bangga. Ia mematuk dengan paruhnya dan menunjuk ke dasar jurang, menandakan bahwa siaping pasti ada di sana. Selama ia melompat ke bawah, ia akan dapat menemukannya. Lompat kakemu. Siswa senior yang botak tidak tahan lagi dan segera mengutuk. Chen Wu, burung ini benar-benar bukan burung yang baik. Ini pasti mata-mata yang dikirim oleh siaping. Ia tidak akan berhenti sampai ia membunuh kita. Segera panggang. Jika mereka benar-benar melompat turun sesuai instruksi burung pencari, mereka semua harus bertemu dengan leluhurnya. Dia sangat marah hingga ingin mencekik burung pencari. Aku mengerti sekarang. Anak itu pasti tahu bahwa kita menggunakan burung pencari untuk melacaknya. Setelah banyak hal, Su Jian Hua akhirnya mengerti. Dia berkata dengan nada lemah, itulah mengapa bocah nakal itu melemparkan barang-barangnya untuk menyesatkan kita. Jelas sekali, dia berhasil. Tapi bagaimana bocah itu tahu kalau kita menggunakan burung pencari untuk menemukannya? Mungkinkah ada pengkhianat di antara kita? Jangan bicara omong kosong. Ini pertama kalinya kita melihatnya. Bagaimana kita bisa menjadi mata-matanya? Itu benar. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Jangan pedulikan bagaimana bocah itu tahu. Karena dia tahu kita memiliki seking berd dan masih melakukan ini, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa menemukannya di pegunungan Evil Course? Bahkan jika kita mati, kita harus menemukannya. Dia mempermainkan kita seperti orang bodoh dan hampir menyebabkan kita mati di tempat berbahaya seperti itu. Jika kita tidak membalas dendam, apakah kita masih manusia? Tidak ada yang bisa mempermainkan kita tanpa membayar harganya. Kecil itu harus mati. Sekelompok siswa senior berdiskusi di antara mereka sendiri. Masing-masing dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Kebencian mereka terhadap Xiaoping sangat besar. Awalnya, mereka tidak punya permusuhan dengan Xiaoping. Hanya karena undangan Suhu Wajian dan banyaknya keuntungan, mereka setuju untuk mengejar Xiaoping. Tapi sekarang berbeda. Setelah dimainkan oleh Xiaoping, mereka semua ingin membunuhnya. Wajah Sujian Hua muram. Pihak lain mengetahui bahwa dia memiliki se-eking bird dan sengaja melakukan ini untuk mengganggu pelacakan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak mungkin menemukan Xiaoping. Ini agak merepotkan. Jika dia tidak membunuh Xiaoping di pegunungan Evil Course dan kembali ke Universitas Yan Huang, dia tetap tidak akan memiliki kesempatan. Bip-bip gelombang-gelombang. Tiba-tiba, perangkat komunikasi Sujian Hua berdering. Dia meliriknya. Itu adalah teman yang dia kenal. Dia segera menjawab. Suara pihak lain datang. Saudara Su, apa yang kalian lakukan di tempat lain? Cepat datang. Kami menemukan buah yin misterius di sebuah lembah. Tampaknya buah itu akan matang dalam satu atau dua hari. Segera dewasa. Mendengar ini, Sujian Hua dan yang lainnya terkejut. Jika Xiaoping ada di sini, dia pasti akan terkejut. Buah yin misterius adalah buah langka dari surga dan bumi. Ia lahir di tanah yin yang misterius. Dibutuhkan 500 tahun untuk menyerap yin ki langit dan bumi, serta esensi matahari dan bulan untuk tumbuh. Buah yin misterius mengumpulkan sejumlah besar esensi kehidupan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bahan utama dari pil yin misterius. Mengonsumsi pil yin misterius dapat meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam master bela diri sebesar 20 hingga 30 persen. Saat ini, Sujian Hua dan yang lainnya semuanya berada di puncak alam murid bela diri. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke alam master bela diri. Jika mereka bisa mengonsumsi pil yin misterius, mereka mungkin bisa menjadi ahli bela diri sejati. Begitu mereka bisa maju ke alam master bela diri, status mereka akan segera berubah secara dramatis. Mereka bahkan bisa menjadi siswa elit sejati. Mereka akan sangat menonjol. Tidak peduli kekuatan mana yang mereka tuju, mereka akan menjadi orang penting. Jadi ketika mereka mendengar kata buah yin misterius, mereka semua menahan nafas. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka bilang butuh lebih dari 10 hari untuk menjadi dewasa? Bagaimana bisa secepat itu? Sujian Hua mengerutkan kening. Pihak lain berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu. Mungkin sesuatu terjadi di pegunungan mayat jahat. Ini menyebabkan yin ki menjadi sangat padat, menyebabkan buah yin misterius matang lebih awal. Ini agak merepotkan. Singkatnya, kalian segera datang. Jangan diikuti. Kalau tidak, jika orang lain mengetahuinya, pasti akan menimbulkan perkelahian berdarah. Wajahnya muram. Kita harus tahu bahwa mereka bukan satu-satunya ahli surga ke-9 murid bela diri di pegunungan Evil Course. Ada juga siswa senior lainnya dan bahkan beberapa ahli seni bela diri yang entah sudah berapa lama keluar. Jika para ahli itu mengetahuinya, pasti akan menimbulkan perkelahian. Ayo pergi. Sujian Hua menutup perangkat komunikasi. Dia tidak peduli berurusan dengan Xia Ping sekarang. Lebih penting lagi agar buah yin misterius menjadi matang. Jika dia bisa mendapatkan buah ini, dia bisa segera menjadi ahli bela diri. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk membunuh Xia Ping. 330. Pada saat ini, di sebuah gua di suatu tempat di pegunungan Gloomy Course. Dua hingga tiga hari berlalu dalam sekejap, Xia Ping bersembunyi di gua ini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia telah mengambil tiga naga harimau ruyi dan secara berurutan. Segera, ketiga dan ini menghasilkan kekuatan obat yang sangat besar, menyebabkan kisejati di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan. Segera, titik akupuntur ke-6 dipenuhi dengan truki, hampir mencapai batasnya. Awalnya, Xia Ping berpikir bahwa ketiga naga harimau ruyi dan ini akan memungkinkannya mencapai puncak surga ke-6 dari alam prajurit bela diri. Namun, dia telah meremehkan kekuatan obat dari naga harimau ruyi dan dan semacam ini sangat berharga. Mereka yang bukan berasal dari klan raja tidak mampu membelinya. Apalagi di dalamnya terkandung kekuatan harimau naga. Itu sangat kejam. Jika seorang seniman bela diri tidak memiliki dasar yang kuat, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan obat ini. Itu akan menyebabkan kerusakan pada meridian mereka. Hanya keturunan langsung dari klan raja seperti Eleve Weihai yang mampu membeli dan semacam ini. Namun, sekarang dan ini telah jatuh ke tangan Xia Ping, itu bisa dianggap sangat membantu dia. Sekarang, Xia Ping mengoperasikan seni rahasia abadi yang murni dan dengan panik menyempurnakan kekuatan obat di tubuhnya. Dia merasaki sejati di titik akupuntur ke-6nya telah mencapai batasnya. Seolah-olah air telah memenuhi kolam dan akan meluap. Bang! Saat ini, tubuhnya bergetar. Ki sejati di 6 titik akupuntur berputar seperti pusaran air. Dalam sekejap, itu tersambung. Sebuah pintu akhirnya didobrak oleh banjir. Surga ke-7 dari alam prajurit bela diri. Xia Ping segera mengetahui bahwa titik akupuntur ke-7 di tubuhnya akhirnya terbuka di bawah kekuatan truki. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ki sejati memenuhi seluruh tubuhnya. 6 titik akupuntur juga sedang beredar saat ini. Seolah-olah mereka membentuk dua segitiga. Mereka beresonansi dengan titik akupuntur ke-7 dan menghasilkan kekuatan besar dalam kegelapan. Pilih pala. Xia Ping berdiri dalam sekejap. Otot dan tulang di tubuhnya bergetar. Itu seperti deru guntur. Darah di tubuhnya juga mengalir deras seperti sungai. Kekuatan terus mengalir keluar. Dengan keras, dia meninju udara, dan serangkaian ledakan terjadi. Dari bahu, siku, dan kepalan tangannya, udara menghasilkan serangkaian ledakan, dan kekuatan ki bergetar. Tembok gunung di depan mudah ditembus. Segera, sebuah lubang besar muncul. Bahkan kerikil pun berubah menjadi bubuk. Bahkan tidak ada suara apapun. Saya akhirnya mencapai alam prajurit bela diri tingkat lanjut. Xia Ping mengeluh. Setelah menyelesaikan titik akupuntur ke-7 dan mencapai fighter 7 dan, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Zenki di tubuhnya sepertinya memiliki mesin tambahan yang bertenaga. Setiap gerakan yang dia lakukan sekarang dipenuhi dengan kekuatan tirani. Bahkan pada jarak 3 hingga 400 meter, itu sudah cukup untuk mengubah seekor banteng yang mengamuk menjadi daging cincang. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan artis bela diri surga ke-9 biasa mungkin bukan tandingan Xia Ping. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 30 ribu poin kebencian. Saat ini, suara sistem berbunyi. Mata Xia Ping berbinar. Dia segera merasakan informasi dari sistem dan menemukan bahwa poin kebencian ini disediakan oleh Su Jian Hua dan yang lainnya. Diperkirakan jebakan yang dia buat berhasil, menyebabkan mereka sangat menderita, dan poin kebencian semua orang melonjak. Su Jian Hua, sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Xia Ping mengepalkan tangannya saat cahaya dingin muncul di matanya. Dia dikejar oleh Su Jian Hua dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa menghindari mereka untuk sementara. Tapi mulai sekarang, orang-orang itu mungkin bukan lawannya. Jika Su Jian Hua berani muncul di hadapannya, dia pasti bisa membunuhnya. Sistem, di mana Su Jian Hua dan yang lainnya sekarang? Habiskan poin kebencian dan segera tanyakan. Tanya Xia Ping. Sistem menjawab, Ya, tuan rumah. Dengan keras, sebuah pesan segera mengalir ke pikiran Xia Ping. Apa, buah yin yang mendalam? Orang-orang itu benar-benar dapat menemukan buah langit dan bumi yang aneh, dan buah itu akan matang setelah beberapa saat. Xia Ping mengangkat alisnya. Dia tahu betapa berharganya buah yin yang mendalam. Diperkirakan bahkan pembangkit tenaga listrik rilem master bela diri akan merebutnya jika mereka mengetahuinya. Pembangkit tenaga listrik rilem seniman bela diri biasa akan lebih gila lagi. Hebat? Aku tidak menyangka akan mendapatkan buah aneh seperti itu. Harta karun seperti itu pasti menjadi milikku. Ini juga sedikit ketertarikan dari mereka. Xia Ping segera memutuskan untuk merebutnya. Harta karun seperti ini, bahkan jika Su Jian Hua tidak berseteru dengannya, dia harus memperjuangkannya. Belum lagi Su Jian Hua dan yang lainnya mengejarnya. Mereka sudah berseteru antara hidup dan mati, jadi semakin mustahil baginya untuk membiarkan harta karun ini jatuh ke tangan orang lain. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Xia Ping tidak bisa lagi duduk diam. Sosoknya berkedip-kedip dan dia ingin meninggalkan gua. Namun saat dia memindahkan batu itu menjauh dari gua, dia langsung merasakan lebih dari selusin aura muncul di luar. Apa yang sedang terjadi? Xia Ping segera menoleh dan melihat lebih dari selusin gadis cantik mandi di danau. Mereka seperti putri duyung yang berenang di danau, seperti lukisan. He he, saudari Su, keberuntungan kita sungguh bagus. Aku tidak menyangka akan menemukan danau sebersih ini di tempat terkutuk seperti pegunungan Gloomy Course. Meskipun air di sini agak dingin dan memiliki kisidingin es, yang berakibat fatal bagi orang biasa, itu cocok untuk kita para pejuang. He he, yang terpenting kita bisa mandi. Di pegunungan Gloomy Course, aku tidak tahu berapa banyak zombie dan skeleton yang sudah kita bunuh. Setelah tinggal di sini selama lima atau enam hari, seluruh tubuhku berminyat. Jika aku tidak mandi, aku akan menjadi gila. Sekelompok gadis cantik sedang mengobrol dan terus berenang. Kisidingin es di danau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Itu semua dikeluarkan oleh Ki di tubuh mereka. Dan pemimpinnya adalah seorang gadis cantik. Di antara banyak gadis cantik, dia menonjol seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Dia memiliki aura tiada taraf dan sepasang mata yang seolah mampu berbicara, membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Siaping segera menyadari bahwa ini adalah Suji, yang menduduki peringkat kedua dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru. Siapa ini? Suji sangat sensitif. Dia sepertinya merasakan semacam tatapan dan tiba-tiba berteriak. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin seolah dia merasakan Ki di tubuh Siaping. Kemudian dia menamparkan kekosongan di belakangnya dengan telapak tangan yang berisi kekuatan yang kuat. Ini adalah kekuatan surga ke-8 dari dunia seniman bela diri. Siaping juga bergerak dan melayangkan pukulan. Bang! Dua kekuatan tirani bertabrakan dan kekuatan tersebut melesat ke segala arah. Tanah segera diledakan ke dalam lubang besar yang dalam dan kerikil berterbangan ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang mengintip dan ditemukan oleh Suster Su. Siapa yang punya nyali besar hingga berani mengintip kita sedang mandi? Apa mereka tidak takut mati? Saudari-saudari, cepat pakai bajumu. Kalau tidak, kami akan menderita kerugian besar. Tangkap bajingan itu. Tangkap orang cabul itu. Saya belum pernah mengalami kerugian sebesar ini seumur hidup saya. Setelah kami menangkapnya, segera sita peralatannya. Sekelompok gadis berseru. Gerakan mereka sangat cepat. Mereka melompat keluar dari danau dan segera mengenakan pakaian mereka. Ketika asap dan debu menyebar, mereka semua menatap dengan marah ke arah pria aneh yang muncul di depan mereka. Gerakan Suji juga sangat cepat. Dia segera mengenakan pakaiannya dan membungkus bagian-bagian penting tubuhnya. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi mematikan. Tubuhnya seperti burung kecil saat ia mendarat di lantai marmer yang halus. Terima kasih.